Bagi kalian yang ingin mengikuti giveaway dari video saya, kalian bisa search aja di videonya, seperti ini, kemudian kita klik, dan jangan lupa kalian subscribe dulu ya. Nah kemudian kalian langsung saja tonton video yang ada di atas ini ya, semoga beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Dalam kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang informasi dunia kerja lagi dalam kategori informasi lawangan kerja. Nah baik teman-teman, disini kita sudah diperlihatkan ada informasi lawangan kerja dari Bintang 7, Alkalbe Company. Apa sih itu Bintang 7? PT Bintang 7 adalah salah satu anak perusahaan PT Kalbe Pharma TBK, suatu perusahaan farmasi berdomisili di Jakarta. Beberapa produk, Bintang 7 yang terkenal adalah Minuman Energi, Ekstrajas, IREX, dan Puyer Bintang 7, yang pernah terkenal pada Desa Warsa 1970-an ya teman-teman. Nah PT Bintang 7 didirikan pada 29 April 1946 di Garut, Jawa Barat oleh Shinshi Tan Junsi, Jiapun Tijen, dan Hyo Onjan. Nama Bintang 7 sendiri dipilih berdasarkan jumlah anak perempuan tan, yakni 7 orang. Nah teman-teman, disini kita sudah diperlihatkan Google Docs dari Bintang 7 ya teman-teman. Bila teman-teman berminat untuk melamar kerja ke perusahaan ini, saya akan memberikan linknya di deskripsi video ya teman-teman. Oke langsung saja tanpa bahasa basit. Teman-teman seperti biasa, isikan nomor KTP teman-teman dengan baik ya. Sebagai contoh seperti ini. Nah kemudian jika sudah teman-teman langsung saja isikan nama lengkap teman-teman. Seperti biasa sebagai contohnya, nama lengkapnya seperti ini. Kemudian jenis kelamin, jenis kelamin saya laki-laki. Tanggal bulan juga isikan dengan baik ya teman-teman. Nah kemudian status perkawinan, teman-teman bisa pilih belum kawin, kawin, ataupun janda atau duda. Saya isikan saja belum kawin. Kemudian pendidikan terakhir teman-teman, sebagai contoh SMA, jurusan yang diambil. Jurusannya bebas ya teman-teman, ada banyak sekali di sini. Nah teman-teman kalau misalkan tidak ada jurusan yang ada di seperti ini, teman-teman bisa saja klik yang lain. Lalu isikan ya. Kalau misalkan ada, teman-teman isikan saja sebagai contoh farmasi. Tahun lulus, sebagai contoh saya lulusan tahun 2018. Kota tinggal sekarang, isikan saja sebagai contoh Jakarta. Kota asal Jakarta. Kemudian apakah memiliki SIM A atau C yang masih aktif? Kalau misalkan masih ya, kalau tidak ya tidak. Nomor HP ini dalam tanda tukurung, disini sudah dijelaskan ya. Mohon yang diluluskan adalah nomor WhatsApp yang aktif, karena kami akan menghubungi via WhatsApp. Maka dari itu, teman-teman cantumkan nomor HP teman-teman yang aktif. Saya isikan sebagai contoh seperti ini ya. Kemudian jika sudah kita langsung saja klik berikutnya. Nah, disini kita harus mengisikan data diri bagian kedua ya. Ini apakah Anda memiliki pengalaman kerja? Kalau memiliki pengalaman, kita klik ya. Kalau tidak ya tidak. Sebagai contoh saya klik ya. Jika ya memiliki pengalaman kerja, tuliskan pernah bekerja. Dimana saja sebagai apa. Jika tidak memiliki pengalaman kerja, fresh wait. Mohon agar tulis skrips. Nah, jika pernah teman-teman sebagai contoh, pernah bekerja di PT Mayora Jakarta sebagai operator produksi. Nah, sebagai contoh seperti ini ya, teman-teman. Tidak pernah bekerja berapa tahun. Jika tulis tidak pernah bekerja. Nah, disini kita tuliskan saja selama 2 tahun bekerja ya, teman-teman. Nah, kemudian apakah memiliki pengalaman teman saudara yang bekerja di PT Bintang 7? Nah, teman-teman kalau misalkan ada, tuliskan saja ya. Kalau tidak ya tidak. Kemudian kita klik berikutnya. Nah, kemudian kita langsung saja klik berikutnya. Nah, begitu teman-teman. Kita langsung saja klik. Nah, begitu teman-teman. Untuk cara melamar kerja ke PT Bintang 7. Bagaimana teman-teman? Mudah kan untuk melamar pekerjaannya? Jawabannya yaitu mudah sekali. Selamat menikmati. Okay. Terima kasih.